Kombes Pol Nurhadi Handayani buka suara soal desakan Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan yang ingin pihaknya menunjukkan dua alat bukti sah dalam penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki. Menanggapi desakan itu, Nurhadi mengatakan itu hak Tim Kuasa Hukum Pegi untuk menyatakan ada tidaknya alat bukti dalam penetapan tersangka pada Pegi ini. Namun yang jelas, Nurhadi menjamin pihak Polda Jabar sangat siap untuk menunjukkan alat-alat bukti yang telah didapatkan. Kalau dia menyatakan dua alat bukti yang tidak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami sangat siap menunjukkan alat-alat bukti-alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Polda Jabar, kata Nurhadi usai gelaran sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung, seperti dilansir Kompas TV, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sayangnya, alat bukti yang dimiliki Polda Jabar ini tak bisa segera ditunjukkan dalam sidang praperadilan Pegi besok, selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebab agenda sidang besok adalah pembacaan jawaban Polda Jabar atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Pegi. Nurhadi pun berjanji bahwa Polda Jabar akan menunjukkan bukti-bukti keterkaitan Pegi dalam pembunuhan Vina dan Eki di persidangan nanti. Ia menambahkan, untuk menampilkan alat bukti dan saksi nanti akan ada jadwal tersendiri. Ia nanti kita akan sampaikan alat bukti di persidangan sidang selanjutnya, bukan besok selasa. Kalau besok kan jawaban aja, jawaban dalil-dalil yang disampaikan ke kita. Kalau alat bukti ada jadwalnya sendiri, untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian mereka akan tampilkan saksi dan ahli. Kita juga akan sampaikan untuk dari ahli, kata Nurhadi. Salah satu kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, MN Insang Nasruddin mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menunjukkan dua alat bukti sah dalam penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu dilakukan karena menurut Insang penetapan tersangka Pegi tidak lasah. Insang menilai Polda Jabar menangkap orang yang salah untuk dijadikan tersangka utama dalam asus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, 2016 lalu. Tim kuasa hukum Pegi juga menganggap Polda Jabar tak memiliki dua alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan Pegi sebagai tersangka. Jika memang dua alat bukti itu ada, Insang pun menantang Polda Jabar untuk menguji sah tidaknya alat bukti tersebut. Kami tekankan penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah. Kemudian kami nilai juga dalam permohonan kami, dua alat bukti yang tidak dimiliki oleh termohon. Makanya dalam persidangan ini akan kami tekankan apakah kalau mereka memiliki dua alat bukti, kita uji alat buktinya apakah sah atau tidak, kata Insang usai sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Insang menuturkan, berdasarkan pasal 184 KUHAB, penetapan tersangka harus menggunakan dua alat bukti permulaan. Selain itu, alat bukti yang digunakan juga harus sah dan relevan. Jika tidak sah, alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian jika Polda Jabar tak bisa menunjukkan alat bukti yang sah, Pegi harus dibebaskan. Kita tetap merujuk pada pasal 184 KUHAB. Rujukannya harus ada dua alat bukti permulaan untuk menetapkan klien kami pergi setiawan selaku tersangka dan harus relevan. Artinya alat bukti itu harus sah, kalau tidak sah, maka jalan satu-satunya bebaskan Pegi Setiawan, kata Insang. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kewanda Watantin Jabar. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Pegi alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Pegi Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Pegi Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Pegi Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Pegi Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar hakim tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Pegi Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan, kira-kira tidak ada saksi dalam perkara ini. Terima kasih telah menonton!